Maghrib menjadi permulaan waktu malam dalam Al-Qurhan. Kata maghrib ini disebutkan berkaitan dengan tempat yang artinya barat kebalikan dari kata masyik yang artinya timur. Asbabun kata maghrib berasal dari gerabaya grubu yang artinya pergi menjauh, terbenam, asing atau beracun. Kata al-Mashrik dan al-Maghrib secara geografis lebih banyak diartikan dengan tempat. Masyrik adalah timur atau tempat terbitnya matahari. Dan maghrib adalah barat atau diartikan pula dengan tegelamnya matahari. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya, lagi maha mengetahui. Kies Al-Baqarah, 115 Mitos turun TEMURUN di masyarakat saat maghrib menjelang. Saat maghrib tiba dan saat terang perlahan menghilang suasana berangsur mencekam. Ibu-ibu bergegas membawa anak-anaknya ke rumah lalu menutup pintu rumah rapat-rapat. Mitos menyatakan, inilah saat setan mulai gentayangan untuk memburu mangsanya. Jangan keluar rumah maghrib nanti diculik wewe gombel. Ada juga yang menakut-nakuti anak-anaknya. Cepat masuk rumah ada genderu. Mitos menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Orang percaya dengan mitos meskipun sulit dijelaskan dengan nalar. Saat orang tua kita melarang kita untuk keluar rumah pada waktu maghrib, mungkin kita menuruti saja. Meskipun kebanyakan kita tidak pernah tahu alasan sesungguhnya. Namun yang berkaitan dengan misteri di waktu maghrib sejatinya bersumber dari hadit nabi yang diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah bersabda. Ketika malam turun, dekatkanlah anak-anak kalian kepadamu. Karena waktu itu syaitan berkeliaran. Sejam kemudian kalian dapat melepaskan mereka. Dan tutuplah pintu-pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah minumanmu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah juga bejanamu dan sebutlah nama Allah. Sekalipun hanya dengan meletakkan sesuatu di atasnya. HR. Bukhori Maghrib sebagai batas waktu masuknya awal hari dalam Islam. Bagi orang yang beriman ketundukan kepada Allah dan Rasulnya tanpa syarat saminawa, atau nahadit ini tentu tidak hanya berlaku bagi anak-anak juga orang dewasa. Ketika waktu maghrib tiba sejenak kita menghentikan aktivitas dan bergegas ke masjid untuk menunaikan shalat maghrib berjamaah. Waktu shalat maghrib gitu pendek maka lebih baik menunda aktivitas lain. Dahulukan shalat maghrib penuhi jiwa dengan rasa syukur bertawakal kepada sang pencipta. Senja adalah waktu peralihan antara siang dan malam, Allah telah membuat aturan bagi hambanya. Sebagaimana waktu maghrib adalah pembatas berakhirnya hari dan awal dari datangnya hari baru dalam penanggalan Islam. Waktu siang digunakan untuk bekerja dan mencari riski. Waktu malam adalah waktu istirahat dan tidur. Sebagaimana yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran. Dan kami telah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam, dengan gelapnya, sebagai pakaian, yang melindungi. Dan kami telah menjadikan siang, dengan cahaya terangnya, sebagai masa untuk mencari rezeki. Kies An-Naba, 9-11 Maghrib adalah waktunya setan berkeliaran. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengkaitkan maghrib atau waktu senja dengan kemunculan setan. Menurut Ibnu Qoyim al-Jawzira, senja merupakan waktu yang paling disukai setan. Pergerakan setan pada malam hari lebih hebat daripada siang hari. Sebab kegelapan malam memberikan kekuatan kepada mereka. Pada waktu senja Rasulullah melarang anak-anak kita untuk keluar rumah. Ibnu Hajar al-Asqolarira, dalam kitab Patul Bari mengatakan bahwa hikmah larangan ini untuk menjaga anak-anak dari gangguan setan. Anak-anak yang telah habis bermain. Pakaiannya mungkin penuh dengan kotoran atau bahkan terkena najis. Tabiat setan senang terhadap barang yang najis. Karena itu setan dengan kalangan bangsa jin akan mendekati anak-anak. Ajaran Rasulullah ini menurut Imam Nawawira, mengandung kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah meminta kita untuk menjaga etika supaya terhindar dari gangguan setan. Setan tidak mampu membuka makanan dan minuman yang sebelumnya yang dibacakan Bismillah. Pada waktu maghrib setan berkeliaran dan bahkan memasuki rumah dan kemudian menumpang makan dan menginap di rumah kita. Karena itu Rasulullah mengingatkan, pabila seorang itu memasuki rumahnya dan mengingat Allah, dengan membaca Bismillah, ketika memasukinya dan ketika ingin makan, maka syaitan akan berkata kepada golongannya, kalian tidak memiliki tempat untuk bermalam dan tidak juga makanan malam. Sebaliknya pabila seorang itu memasuki rumah dan tidak mengingati Allah ketika memasukinya, syaitan berkata kepada golongannya, kalian telah mendapat tempat bermalam. HR, Muslim. Ketika maghrib tiba yang merupakan awalnya malam maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam yang biasa dimanfaatkan oleh tukang sihir untuk mengirim santet. Allah Ta'ala sudah memberi pelajaran dalam surah Al-Falak untuk memohon perlindungannya. Katakanlah, Wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang memuasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam pabila gelap bulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembuskan buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki pabila ia dengki. Qies Al-Falak, 1-5 Tahan ANAK Tanda Hubung ANAK di Dalam Rumah Terdapat sejumlah hadit sahih terkait dengan adab ini. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. HR, Bukhorino, 3280 Rasulullah SAW bersabda, Jangan lepas hewan ternak kalian dan anak-anak kalian pabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu isya. Karena setan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu isya. HR, Muslim, No, 2113 Menutup pintu dan jendela sambil membaca basmalah Nabi SAW berpesan bila tiba waktu malam, tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian. HR, Muslim, No, 2012 Ibn Abdilbar mengatakan, dalam hadit ini adalah perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari. Sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin, al-istisqar, 8 per 363. Ibn Battal mengatakan, Nabi SAW memerintahkan untuk menutup pintu-pintu ketika malam hari karena mengkhawatirkan tersebarnya jin akan membuat orang kesurupan atau menimbulkan ketakutan dan gangguan pada kaum mukminun. Syarah Sahih Al-Bukhari, 9 per 67. Larangan tidur saat maghrib tiba Tidur merupakan waktu yang paling mudah dimasuki oleh setan apalagi saat tidur kita lalai tidak berzikir kepada Allah hingga setan mudah masuk ke alam mimpi dan mengganggu perasaan. Kondisi ini biasa terjadi terutama jika kita tidur di waktu maghrib di saat setan berkeliaran dan menemukan kekuatannya dari kegelapan. Karena itu sebelum tidur kapanpun jangan lupa membaca doa dan memohon perlindungan Allah Ta'ala dan diusahakan wudhu dulu sehingga setan tak mampu menembus benteng pertahanan kita. Ada sebuah hadit diriwayatkan dari Abu Bar Zahra. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan berbual obrolan sia-sia. Selepasnya, HR, Bukhari dan Muslim dianjurkan banyak berdoa menjelang dan selepas maghrib. Memasuki waktu maghrib itu perbanyaklah doa sebagaimana zikir pagi dan zikir petang yang diajarkan oleh Rasulullah. Perbanyaklah istighfar, tahmid, takbir, tahlil dan bersalawatlah kepada baginda Rasulullah. Bacalah doa ini tiga kali. Dengan nama Allah, yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan di langit, tidak akan berbahaya, dialah yang maha mendengar dan mengetahui. Waktu menjelang maghrib adalah waktu istimewa karena pada saat itulah amal kita dibawa oleh maliakat ke langit apalagi saat pada hari Jumat inilah waktu yang istimewa. Waktu mustajab doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba berdiri berdoa memohon kebaikan kepada Allah bertepatan pada saat itu, melainkan dia akan mengabulkannya. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya, yang kami pahami, untuk menunjukkan masanya yang tidak lama, sangat singkat. Mutafak alai. Pendapat masyur di antara para ulama yang dimaksud waktu itu adalah sejak duduknya imam di atas mingbar dan sampai berakhirnya salat. Pendapat lainnya setelah asar sampai maghrib sebagaimana disebut dalam hadit lain. Carilah saat yang sangat diharapkan pada hari Jumat, yaitu setelah asar sampai tenggelamnya matahari.